Hai semuanya, welcome back to my channel Aku Novi Maru, selamat datang buat kalian yang baru di channel aku Sesuai sama judulnya, di video kali ini aku mau sharing ke temen-temen tentang My Best Seed Mask di tahun 2019 So, kalau kalian penasaran kira-kira produknya apa Keep on watching! Produk pertama yang aku suka, ini dari Hanyul Ini adalah Hanyul Nature In Life Seed Mask Pure Artemisia Watery Calming Aku suka banget sama seed mask ini Artemisia tuh salah satu ingredients yang aku suka, karena dia tuh terkenal banget bisa untuk menenangkan kulit Klaimnya seed mask ini tuh bisa untuk hydrating, calming, dan moisturizing Kalau untuk papernya, dia tuh nggak terlalu tipis, tapi berasa lembut dan nyaman dipakai, karena sebenernya aku tuh suka pake seed mask yang papernya bener-bener tipis gitu Kalau punya Hanyul ini tuh nggak, tapi kayak gimana ya, dia tetep bisa nempel gitu, dan aku suka sih sama rasa lembut dari papernya itu, kayak menunjukin kualitasnya tuh bagus gitu Untuk cairan essence-nya, dia ini lumayan banyak, terus wanginya soft banget, dan kalau dipakai tuh langsung berasa dingin gitu di kulit aku walaupun tanpa dimasukin ke kulkas Terus yang aku suka lagi, dia tuh cairan essence-nya nggak lengket dan cepet ngeresap ke kulit Dan kalau abis pake seed mask ini, kulit aku tuh berasa terhidrasi, berasa fresh, kenyel, terus keliatan glowing, dan dia ini nggak bikin kulit aku jadi keliatan berminyak Dia juga bisa untuk menenangkan kulit aku Jauh ini aku cocok sih sama skincare yang mengandung Artemisia, dan memang efek menenangkannya itu berasa banget di kulit aku. Produk kedua yang aku suka Ini ada dari By Wisron, ini adalah C21,5 Tapi ini seed mask-nya Dulu aku udah pernah cobain yang serumnya, dan aku suka sama serumnya karena memang dia bagus banget untuk kayak mencerahkan kulit mengatasi berpigmentasi Dan ternyata seed mask-nya ini tuh juga bagus banget hasilnya di kulit aku Dia ini bisa untuk calming, moisturizing, dan juga skin tone improvement Dan karena dia mengandung vitamin C, jadi tinggi antioksidan yang bagus untuk menangkal radikal bebas Seed mask ini tuh bikin kulit aku jadi lembab, terus keliatan cerah dan glowing Dan dia cairan SS-nya juga gak lengket, terus cepat ngeresap ke kulit Dan untuk wanginya tuh kecium kayak sedikit bau vitamin C, tapi masih gak masalah sih buat aku Kalau untuk paper-nya dia emang gak terlalu tipis, tapi tetep nyaman dipakai Karena dia gak yang melorot-norot gitu loh Terus aku pakai seed mask ini tuh biasanya malam hari Dan pas bangun tidur, aku ngelihat kulit aku tuh kayak yang sehat banget Tetep berasa lembab dan kenyal, keliatan cerah dan glowing Aku sesuka itu sama hasilnya Apalagi kalau misalnya ini dipakai setelah exfoliasi Jadi misalnya habis pakai scrub gitu Aku pakai seed mask ini Itu hasilnya tuh kayak kulit aku jadi keliatan sehat Tapi gak cuman bertahan pas hari itu doang gitu Jadi hari-hari berikutnya tuh kayak kulit aku masih halus Terus masih yang kenyal gitu, masih keliatan glowing juga Aku suka banget sih sama si C21,5 ini Gak cuman seed mask-nya aja ya Kayak yang tadi aku bilang, serumnya juga ini tuh bagus banget Produk seed mask selanjutnya yang aku suka ini dari Mamonde Jadi ini yang Flower Lab Essence Aku suka banget sama semua variannya dan aku udah coba semuanya Tapi tinggal dua doang packagingnya Yang lain udah kebuang Jadi sorry banget aku gak bisa tunjukin packagingnya Tapi beneran semuanya tuh bagus-bagus banget Yang aku pegang disini ini yang Flower Osongco Osongco atau gimana bacanya aku kurang tau Sama yang Kalendula Salah satu alasan yang bikin aku suka banget sama seed mask-nya Mamonde Adalah cairan essence-nya yang super duper banyak banget Ini gak lebay, tapi emang sebanyak itu Kalau di perut gitu kayaknya bakalan jadi satu jar kecil Karena emang dia cairan essence-nya tuh kayak Sampai tumpe-tumpe gitu loh Aku pake ke muka, ke leher, ke tangan, ke kakek Itu kayak masih sisa-sisa Bener-bener sebanyak itu Mamonde gak pelit sih sama cairan essence-nya Dan kalau dibanding sama seed mask-seed mask yang pernah aku coba Emang si Mamonde ini yang paling banyak cairan essence-nya Jadi kalau misalnya aku mau pake seed mask-nya Mamonde ini tuh Kayak aku ambil dulu cairan essence yang masih tersisa di packaging-nya Terus aku ratain dulu ke seluruh muka aku dan juga leher Habis itu baru aku pake paper-nya ke muka aku Seed mask-seed mask ini kalau pas dipake tuh rasanya nyaman banget Kulit aku berasa dingin Dan nanti kalau cairan essence-nya itu udah ngeresap Kulit aku tuh kayak jadi lembab banget Terus terhidrasi Kalau dipegang berasa kenyal, keliatan glowing, sehat Pokoknya bagus banget hasilnya Dan juga cairan essence-nya tuh gak lengket Walaupun dia cairan essence-nya banyak banget Tapi kalau dipegang tuh kayak Ya udah, kalau udah ngeresap gak berasa becet Gak berasa basah gitu Pokoknya ini bener-bener rekomen banget Terus aku juga suka banget bawa seed mask-nya Mamonde ini Untuk pergi-pergi Karena kan aku males biasanya bawa skincare yang banyak-banyak Nah aku bawa seed mask ini aja Karena udah kayak berasa pake essence Plus moisturizer Terus dia ini hasilnya juga bertahan Kayak si Bami Seren tadi Kalau misalnya aku pake hari ini Sampai besoknya Besoknya tuh kulit aku masih yang bagus banget Masih kenyal Terus masih berasa lembab Masih keliatan sehat banget Aku sesuka itu sama seed mask-nya Mamonde ini Mungkin kayaknya keliatan lebay ya Tapi aku kalau suka sama skincare Emang kayak gitu Review-nya agak lebay dan Yah, gitu deh Bahkan aku udah niat mau beli lagi Seed mask-nya Mamonde ini Aku mau stok yang banyak Supaya kalau misalnya aku mau pergi-pergi Atau mau jalan-jalan kemana Tinggal bawa seed mask ini aja Dan gak usah bawa skincare yang terlalu banyak Seed mask selanjutnya yang aku suka Ini ada dari Innisfree Ini yang varian ginseng Jadi tuh kemarin aku sempet nyobain beberapa variannya Dan aku suka banget sama yang ginseng ini Dia itu paper-nya juga gak terlalu tipis Dan gak terlalu tebel Enak sih dipake di muka Terus seren essence-nya tuh warnanya putih kayak susu gitu Dia gak lengket dan cepet ngeresap ke kulit Terus aku suka banget Karena kalau misalnya pake seed mask yang varian ginseng ini Dia gak cuman melembabkan kulit aku Gak cuman bikin kulit aku glowing atau kenyal Tapi dia juga bikin kulit aku jadi keliatan cerah Dan cerahnya itu pas abis pakenya ya itu bener-bener keliatan banget Padahal tuh kemarin aku cobain yang varian tomato Dan katanya yang tomato itu yang bisa untuk mencerahkan Sedangkan yang ginseng ini tuh cuman untuk melembabkan gitu loh Tapi ternyata pas aku pake malah si ginseng ini yang hasil cerahnya tuh keliatan banget di kulit aku Dan aku emang suka sama produk-produk skincare yang mengandung ginseng Karena dari dulu aku udah sering cobain beberapa produk skincare yang ada ginsengnya Kayak punya seluasung yang snow ice brightening sama yang varian lainnya Nah itu bagus banget hasilnya di kulit aku Dia tuh kadang bikin kulit aku jadi sehat Terus bikin kulitnya kayak jadi lebih kuat Gak gampang kayak jerawatan atau bermasalah Terus kalo yang seluasung snow ice brightening itu Dia bisa bikin kulit aku jadi keliatan glowing dan cerah Dan ternyata si Innisfree ini dia juga bikin kulit aku jadi keliatan lebih cerah Ini rekomensi kalo misalnya kalian suka pake seed mask yang ada kandungan ginsengnya Ini salah satu yang aku rekomendasiin Dan dia ini harganya sangat-sangat affordable Cuman kalo misalnya kalian mau beli online Hati-hati banget karena seed mask yang Innisfree ini tuh udah banyak KW-nya Seed mask terakhirnya yang aku suka itu ada dari Amina Yang Bright Stuff Essence Seed Mask Tapi disini aku gak ada packagingnya Sorry banget karena udah kebang semua Aku juga suka banget sama seed mask itu Itu satu-satunya seed mask lokal yang aku suka banget Karena dia tuh papernya tipis Terus kalo pas diaplikasiin ku aja rasanya nyaman Dan papernya juga gak melorot-melorot Untuk cairan essence-nya dia emang gak terlalu banyak Tapi gak apa-apa Wanginya enak banget Cairan essence-nya gak lengket dan cepet ngeresap ke kulit Terus kalo abis pake seed masknya Amina Kulit aku tuh jadi berasa lembab, kenyal, dan glowing Dan seed masknya Amina itu bagus banget untuk dipake sebelum make up Jadi kadang aku pakenya tuh juga siang hari Kalo misalnya dipake sebelum make up tuh Kayak bikin hasil make upnya jadi lebih flawless Kalo misalnya kalian pengen nyobain produk seed mask lokal Aku rekomen produknya Amina yang Bright Stuff Itu harganya murah banget dan gampang ditemuin Oke jadi itu dia tadi my best seed mask di tahun 2019 Emang gak terlalu banyak produknya Karena disini aku pilih yang bener-bener aku suka banget Dan disclaimer yang namanya hasil itu bisa beda-beda di setiap kulit Yang aku omongin disini itu sesuai sama hasilnya di kulit aku Jenis kulit aku normal to oily Masalah kulitnya pori-pori, komedo, tekstur kulit, dan jerawat PMS Kalo misalnya temen-temen punya best seed mask versi lain Kalian boleh tinggalin komen di bawah Sama komen juga kira-kira seed mask apa yang harus aku cobain di tahun 2020 So ya segitu aja video dari aku kali ini Semoga videonya bermanfaat dan semoga kalian suka Jangan lupa like, komen, dan share videonya Buat temen-temen yang belum subscribe channel aku Jangan lupa subscribe Karena akan ada 3 video setiap minggunya Yang up dari Selasa, Kamus, dan Sabtu Untuk detail produknya akan aku tulis di description box Jadi langsung cek aja Kalo kalian ada pertanyaan atau request video Kalian bisa tinggalin komen di bawah Atau follow instagram aku di atnovimaru24 Dan buat temen-temen yang mau nonton video-video aku sebelumnya Kalian bisa klik disini atau di description box Makasih banyak udah nonton video aku Dan sampai ketemu di video aku selanjutnya Bye Bye Bye